...sini di kantor di Bupati Korkar dengan luar biasa oleh, di pimpinan langsung oleh ketumnya Pak Erlang Tartong. Bahkan kalau kita lihat ada bendera juga di pasang di tengah sana. Satu hormatan dan satu kebahagiaan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Erlang Tartong dan jajaran pimpinan di Bupati Korkar. Tadi telah disampaikan bahwa betul memang tujuan kami kemari, yang pertama adalah silaturahmi. Kemudian yang kedua tentunya secara resmi pengenalan para pimpinan partai kami yang melakukan pemekaran cukup besar selama 6 bulan belakangan ini. Banyak wajah-wajah baru, beberapa tidak hadir karena ada tugas di luar kota dan luar negeri. Tapi yang ada di Jakarta, praktis kami saja kemari bersama-sama bersilaturahmi, menemui para pimpinan partai Korkar, dipimpin oleh Pak Erlang Tartong. Saya mengenal beliau memang sudah lama. Jadi beliau ini dari pasar modal juga dulu, kalau tidak salah ketua sosial emiten pernah itu. Nah, dan saya juga banyak berjimpung di pasar modal. Tapi intensitas yang luar biasa, yang sering itu pada waktu pemilu tahun 2019. Ketika sama-sama mengusung, menghubung Pak Jokowi, maaf amin. Dan bentuknya tadi yang saya sampaikan, termasuk adanya KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, yang juga denas KEK itu dipimpin oleh beliau, Pak Erlang Tartong. Selaku menghubung Pak Erlang Tartong. Berikutnya yang paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerjasama secara politik yang tadi beliau sampaikan, wali sebesar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi.